Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Dura Adelia channel di video kali ini saya ingin berbagi resep kue kue yaitu kelepon ubi ungu kue tradisional yang rasanya enak lembut legit dan lezat sekali kue ini sangat cocok sekali buat teman minum teh yuk teman-teman simak sampai selesai videonya ya biar tahu bagaimana caranya saya mengolahnya dan bahannya 200 gram ubi ungu cuci bersih lalu kukus selama 10 menit dan setelah 10 menit ubinya udah mateng kemudian kubas selalu sisihkan langkah selanjutnya haluskan ubi dengan sendok garpu dan waktu menghaluskan lebih baik di saat masih panas dan setelah ubinya halus kemudian sisihkan langkah selanjutnya persiapkan bahan lainnya dan disini sudah saya sediakan bahannya 200 gram ubi ungu yang sudah dihaluskan 150 gram tepung ketan 1 sendok teh garam gula kita aren buat isian kelapa parut secukupnya air putih dan vanilla cair langkah selanjutnya persiapkan wadah lalu masukkan semua bahan dan setelah bahan tercampur rata kemudian kita tambahkan dengan air dan ubi ungu kemudian kita ulen-ulen sampai kalis dan ini dia hasilnya setelah dicampur rata sampai kalis dan selanjutnya kita akan membentuk bulatan-bulatan segede kelereng teman-teman kelepon ubi ungu ini cara bikinnya mudah dan gampang sekali dan bahannya juga mudah didapat dan bagi teman-teman yang belum subscribe tolong subscribe dulu like comment dan bunyikan tanda lonceng dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan penyebabnya terima kasih dan kelepon ubi ungu ini sangat cocok sekali buat takjil di bulan puasa dan langkah selanjutnya kita bikin bulatan-bulatan sampai ubi ungunnya hamis dan ini hasilnya setelah dibikin bulatan-bulatan langkah selanjutnya kita persiapkan piring kecil lalu kita ambil satu bulatan kita pipihkan dan kemudian kita tambahkan sedikit gula aren ke tengahnya selanjutnya kita bentuk bulatan-bulatan lagi dan ingat teman-teman ya jangan sampai pecah gulanya dan lakukan sampai bulatan-bulatannya habis dan ini hasilnya setelah bulatan-bulatan diisi dengan gula aren kemudian kita akan merebusnya langkah selanjutnya didihkan air di dalam wajan kemudian kukus kelapa parutnya selama 10 menit dan setelah 10 menit angkat dan tiriskan ke dalam piring langkah selanjutnya persiapkan panci dan air kemudian didihkan dan setelah mendidih masukkan bulatan-bulatan ubi ungunnya ini ada yang pecah ya teman-teman karena setelah membuat bulatan-bulatan tadi tidak langsung saya rebus langkah selanjutnya kita aduk pelan-pelan dan biarkan bulatan-bulatan itu mengapung di atas kalau sudah mengapung di atas bertanda bulatan ubi ungunnya itu udah matang kita pakai api yang kecil ya dan setelah matang kemudian kita angkat dan setelah diangkat kemudian kita taruh di atas permukaan kelapa parut dan ini dia kelponnya udah matang kemudian kita taburkan kelapa parutnya di atas kelpon-kelponnya sampai merata ya dan setelah merata kemudian siap untuk disajikan dan ini dia hasilnya kelpon ubi ungu udah siap untuk disajikan parutnya cantik sekali kan dan rasanya enak lezat lumer dan nikmat sekali teman-teman cukup sekian dari saya nure ade dari channel dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati